Jokowi ke Timnas Indonesia U20, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Timnas U22 Indonesia siap uji coba lawan Lebanon, China, dan juga Tajikistan. 7 pemain Timnas U20 gabung Scotsy Games. Cara sintayang hibur pemain Timnas U20 Indonesia yang kecewa. Pemain Timnas U20 buka mimpi ke Jokowi, ingin jadi polisi TNI sampai PNS. Timnas U20 dibubarkan setelah Piala Dunia U20 2023 gagal dikelar di tanah air, sebagaimana yang disampaikan oleh Sinteyong. Oleh sebab itu, Sinteyong akan menganggur setidaknya sampai Juni 2023, atau hingga FIFA Matchday yang melibatkan Timnas Indonesia senior. Jadi akhirnya sekarang Coach Indra yang pegang dan memang tidak ada jadwal apa-apa, sampai tanggal 10 Juni. Jadi mungkin harus dipikirkan agenda selanjutnya apa. Bungka Sinteyong Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo alias Jokowi menemui pemain Timnas U20 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi datang dan didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Tahir, Kapol Rilis Tio Sigit, Zainuddin Amali, manajer Timnas U20 Indonesia Sumerju, dan juga beberapa jajaran EXO PSSI. Dalam kunjungan ini, Presiden Republik Indonesia membahas soal pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jokowi pun memberikan semangat kepada para pemain setelah batal tampil di ajang dua tahunan tersebut. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyampaikan, pengakuan upaya agar Indonesia tetap menggelar Piala Dunia U20 2023 ke pemain-pemain Timnas Indonesia U20. Ya, Jokowi menceritakan perjuangan agar FIFA tetap mempercayai Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di hadapan pemain-pemain sekuat Garuda muda di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Sabtu Sore. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada, tetapi saya harus menyampaikan apa adanya. Ternyata tidak bisa, kata Jokowi. Kapten Timnas Indonesia U20 Muhammad Ferari mengungkapkan arti penting kedatangan Presiden Jokowi Dodo, yak bagi sekuat Garuda yang batal bertanding di Piala Dunia U22 2023. Pusai bincang-bincang tersebut, Ferari pun menuturkan kesan-kesan setelah Jokowi mengunjungi Timnas Indonesia U20. Yang penting Pak Presiden datang, sekiranya bisa mengobati luka-luka anak-anak, ucap Muhammad Ferari dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden. Beragam reaksi netizen bermunculan usai Timnas Indonesia U20 resmi dibubarkan setelah berjumpa Presiden Jokowi Dodo di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta. Ya, beragam komentar netizen pun bermunculan usai Timnas Indonesia U20 resmi dibubarkan setelah bertemu dengan Jokowi. Para gubernur yang kemarin tidak ada yang minta maaf, ucap seorang netizen. Kontrak Sinteyong dan jajaran pelatih lainnya dengan jangka panjang. Percaya Sinteyong, ujar netizen lainnya. Pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Safri mengaku mengincar empat laga uji coba internasional untuk menetap SEA Games 2023. Indra Safri mengaku Timnas U22 Indonesia telah direncanakan akan menghadapi empat laga uji coba. Untuk uji coba ini, Rizky Rido dan kawan-kawan direncanakan bakal menghadapi tim-tim yang hebat. Ya, pria asal Sumatera Barat itu mengaku saat ini sudah ada tim yang siap melakukan uji coba dengan squad keruda muda yakni Lebanon. Di samping itu Indra Safri mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan negara Tajikistan hingga China. Sampai saat ini baru Lebanon saja yang sudah memberikan jawaban, tapi yang sudah konfirmasi pasti itu Lebanon, ucap Indra Safri. Untuk Tajikistan dan China masih menunggu konfirmasi. Tajikistan dan China yang kita minta lagi menunggu konfirmasi. Kuturnya, sementara itu lebih lanjut, Indra Safri memastikan uji coba pertama kali Timnas U22 Indonesia bakal dilakukan pekan depan. Uji coba melawan Lebanon direncanakan bakal berlangsung pada 11 dan 13 April mendatang. Indra Safri memanggil 6 pemain berlabel Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia sebagai persiapan SEA Games 2023. Ya, 6 di antaranya sudah mencatatkan caps di Timnas Indonesia. Ke-6 pemain tersebut masih berusia 22 tahun ke bawah, sehingga masih bisa masuk Timnas U22. Ya, berikut 6 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia. Yang pertama ada Ramai Rumah Kid. Kemudian ada Hernando Ari, Rizky Rido, Witan Sulaiman, Alfeandra Dewangga, dan juga Ramadhan Sonanta. Pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Indra Safri menyampaikan bakal memanggil 7 pemain Timnas U20 untuk bergabung ke squadnya. Namun ia masih merahasiakan sosok 7 pemain yang dimaksud. Dengan batalnya Timnas U20 mengikuti piala dunia U20, saya akan berdiskusi dengan tim pelatih. Kami akan memanggil 7 pemain dari Timnas U20 yang merupakan pemain inti, kata Indra Safri. Hoki Caraka mengungkapkan keinginan Presiden RI Jokowi Dodo, yakni Garuda Nusantara bisa bergabung dalam satu tim. Jokowi ingin tim ini bisa terus kompak. Hoki Caraka mengungkapkan, rencana Timnas ini diharapkan memang bisa dipertahankan menjadi satu tim, atau setim untuk melakoni kompetisi reguler Liga 1. Ya, pemain PSS Sleman itu membeberkan bahwa tim yang berisikan pemain Timnas U20 itu diproyeksikan untuk tampil di Liga 1. Hoki Caraka menekankan bahwa ini masih hanya wajahnya. Dan terkait itu, belum tahu apakah akan sepenuhnya bakal diwujudkan. Untuk sepak pula, pembentukan tim jadi satu memang bisa dibilang baru. Akan tetapi, pembentukan satu tim ini juga telah dipraktikkan dalam olahraga basket. Tepatnya, Indonesia Patriot yang ikut berlagak dalam Indonesia Basket League atau IBL, dan telah mengikuti IBL sejak 2020. Namun, Indonesia Patriot tak akan bisa jadi juara, sebab mereka hanya bisa tampil dan tak diperbolehkan mengikuti babak playoff, karena tujuan utamanya, yakni memberikan para pemain pengalaman. Hal ini juga yang diharapkan squad Garuda Nusantara. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinta yang berusaha menghibur anak asuhnya. Sinta yang menambahkan jika squad Garuda Nusantara tidak boleh terlalu lama bersedih. Menurutnya, masih ada event-event besar yang akan menunggu di depan mata. Dua di antaranya adalah Olimpiade 2024 dan juga Piala Dunia 2026. Sinta yang menilai jika ajang tersebut bisa jadi motivasi agar anak asuhnya tidak terlalu bersedih. Ketika saya melihat kalian ada Olimpiade, dan Piala Dunia pasti bisa. Seperti sekarang ya, mental pemain saat ini lebih kuat dan juga keinginan lebih tinggi lagi. Bungkas Sinta Yong Seperti diketahui, Sinta Yong sebelumnya mengajukan tiga nama pemain untuk dinaturalisasi, untuk menambah kekuatan squad Garuda Nusantara. Bahkan mereka hanya tinggal menunggu SK Presiden dan juga sumpah WNI. Ya, jurutaktik asal Korea Selatan itu berharap Justin Hapner, Iver Jenner, dan juga Ravel Sewek pun tetap sotia untuk menjadi WNI. Menurut Sinta Yong, ketiga pemain itu masih bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia ke depannya. Mereka masih bisa membela Timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday dan juga event internasional lainnya. Jokowi dalam kesempatan ini mengunjungi Timnas U20 Indonesia. Tak hanya memberikan semangat dan mendengarkan keluhan para pemain Timnas U20 Indonesia, akan tetapi Jokowi juga terlihat lama berbincang dengan Sinta Yong. Tadi kot Sinta Yong menyampaikan, memang masih ada titik-titik lemah yang perlu diperbaiki, terutama di sisi fisik dan juga sedikit di sisi skill, kata Jokowi kepada awak media. Bahkan mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut Sinta Yong menjamin para pemain semakin baik. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan keinginan para pemain Timnas U20 Indonesia selesai batal tampil di Piala Dunia U20. Ya, sementara itu para pemain ini bisa tampil di berbagai event seperti Piala AFF, SEA Games, dan turnamen yang lainnya. Di samping itu dalam kesempatan ini Jokowi mengungkapkan keinginan para pemain yang ingin menjadi anggota TNI, Polri, maupun pegawai negeri sipil atau PNS. Beberapa dari mereka ingin kuliah, beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke Polri, TNI, maupun di PNS, tutur Jokowi. Berbagai isu pun disangkut tautkan dalam pembatalan Tuan Rumah Piala Dunia U20, dari penolakan kedatangan Israel dan juga yang lainnya. Akan tetapi, Jokowi yang mengaku sudah mendapat surat dari FIFA pun anggan membeberkan isi surat tersebut. Jokowi mengatakan terkait isi surat dari FIFA memang tidak bisa diunggapkan mengenai alasan pembatalan Indonesia jadi Tuan Rumah. Mohon maaf tidak bisa saya jelaskan. Ujar Jokowi Publik dibuat penasuran mengenai isi surat FIFA kepada Jokowi. Ketua Umum PSLC, Erick Thohir, juga mengaku tidak membuka surat dari FIFA tersebut yang ditujukan untuk Jokowi. Saya enggak baca suratnya Presiden FIFA ke Bapak Presiden. Mungkin ya salah satunya, Presiden FIFA menanyakan isi transformasi sepak bola Indonesia serius atau tidak, kata Erick Thohir. Sementara itu, yang terpenting menurut Erick Thohir adalah transformasi sepak bola Indonesia tetap berlanjut. Perlu diketahui, FIFA memang terus mendorong keseriusan Indonesia dalam melanjutkan transformasi sepak bola pasca kejadian Kanjurohan. KMSK Denzel menghadapi standartu di Sadian Dakota Arena Denzel pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Ya, dalam pertandingan ini pemain muda tim Nas Indonesia Marcelino Ferdinand mendapatkan kepercayaan tampil dari awal babak pertama. Sementara itu, Denzel bermain menggunakan formasi 4-3-3. Dan Marcelino Ferdinand dipercaya pelatih Mark Dezong untuk bermain sebagai gelandang serak. Ya, kepercayaan pelatih ini tidak disiasiakan oleh Marcelino. Ya, Marcel berhasil berkontribusi dalam kemenangan 5-0 Denzel atas standart Ligue 2. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pengganti Piala Dunia U17 2023 jika Peru membatalkan status penyelenggara karena sedang dalam penanggulangan bencana. Akan tetapi menurut Kusnaini, ada aspek lain yang mesti diperhatikan jika ingin menjadi tuan rumah ajang level global. Jangan milih-milih turnamen ini ada Israelnya apa enggak. Enggak bisa begitu, karena kita enggak bisa separuh-separuh dan juga harus serius, ucap Kusnaini. Lagi antara bala TFC versus Jabal Al-Mugaber, dalam turnamen Yasser Arafat Cup 2023 di Stadion Faisal Al-Husayni Aram menjadi geger. Tentara Israel yang menembakkan gas air mata, mengakibatkan puluhan supporter dikabarkan lemas dan juga beberapa dari mereka mengalami luka-luka. Melihat hal ini, Presiden Federasi Sepak Bola Palestina Jibril Rojab meminta FIFA memberikan sanksi tegas kepada Israel. Namun hingga saat ini, FIFA belum memberikan tanggapan terkait insiden yang terjadi tersebut. Oke tim Naslovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus Sepak Bola Tanah Air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen, karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!